Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ Di video kali ini kita akan belajar tentang manajemen bandwidth menggunakan simple QI Dengan menerapkan priority di dalamnya Mau tau caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap disini aja Oke, di materi kali ini kita akan belajar tentang yang namanya priority Nah, priority ini adalah sebuah nilai prioritas bandwidth yang akan diberikan kepada klien Dengan nilai yaitu dari 1 sampai dengan 8 Dimana nilai terendah dari nilai priority ini terletak di nilai 8 Sedangkan untuk nilai tertingginya itu letaknya ada di nilai yang pertama atau nilai 1 Nah, pemberian nilai priority ini Itu hanya bisa diterapkan pada limitasi bertingkat atau parent and child Yang biasanya yang sudah kita pelajari di video tutorial sebelumnya Nah, jika kita menerapkan priority pada parent and child atau limitasi bertingkat ini Sebenarnya sih perhitungannya sama aja gitu ya Yaitu total bandwidth dibagi dengan jumlah klien gitu Dimana kalau misalnya yang aktif itu hanya 1 klien Maka dia akan mendapati nilai MER-nya gitu ya Atau Maximum Information Rate gitu Dan kalau misalnya kliennya aktif semua Maka dia akan mendapatkan nilai CIR-nya gitu ya Nah, hanya saja ketika kita menerapkan priority di dalamnya Yaitu setelah limit add atau nilai CIR pada setiap klien itu terpenuhi Maka router akan melihat nilai priority pada setiap masing-masing konfigurasi limitasi bandwidth yang kita lakukan gitu Nah, router akan memenuhi nilai max limit klien priority dengan nilai priority-nya itu adalah yang tertinggi gitu Jadi kalau misalnya nilai priority-nya tertingginya itu adalah 1 Maka klien itu akan mendapatkan nilai max limitnya gitu ya Sedangkan untuk klien yang lainnya Dia akan menempati nilai bandwidth sesuai dengan CIR-nya gitu ya Nah, kalau misalnya bandwidth yang disediakan seperti yang kemarin ya Bandwidth yang disediakan itu adalah totalnya 4 MB gitu Kemudian kliennya ada 2 Berarti 4 MB dibagi 2 klien Jadi masing-masingnya dapat 2 MB gitu ya Nah, kalau misalnya klien 1 kita set dengan priority tertinggi Yaitu priority 1 Maka dia akan menempati bandwidth yang lebih besar daripada nilai CIR-nya gitu Dan sisa bandwidth-nya itu akan diberikan ke nilai priority yang lebih rendah gitu Tapi dengan catatan nilai bandwidth yang diberikan itu nggak akan kurang dari nilai CIR-nya gitu ya Jadi ibaratnya kayak bandwidth sisa gitu Oke, nah kemudian bagaimana cara konfigurasinya Oke, let's go kita konfig Oke, nah sebelum kita melakukan konfigurasi Di sini untuk mempersingkat waktu ya Saya sudah melakukan yang namanya konfigurasi default gateway gitu Dimana setiap masing-masing klien sudah bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya Jadi di sini kalian harus pastikan bahwa klien-klien kalian itu Yang ada di dalam virtual box ini Sudah terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu ya Oke, nah kalau misalnya sudah di sini Ini saya menambahkan satu klien ya Jadi totalnya di sini ada tiga klien dengan satu buah mikrotik gitu Nah, kalau misalnya kalian agak sedikit berat ya Dengan menggunakan klien Windows 10 Kalian bisa menggunakan Windows 7 dengan memori 1GB Eh, 1GB, 1GB ya Oke, kalau misalnya sudah kalian tinggal jalankan aja Kemudian kalian tinggal remote Misalnya di sini saya remotenya dengan menggunakan Windows klien 1 gitu ya Nah, kemudian kita remote dengan menggunakan Winbox Seperti biasa ya Oke, nah kemudian kita remote dengan menggunakan MAC address atau IP address terserah kalian lah Oke, kalau misalnya sudah klik bagian connect Oke, nah di sini yang harus kalian lakukan adalah Oke, ini belum bisa Oke, sudah Oke, di sini masih ada konfigurasi yang sebelumnya kita sudah lakuin nih Yaitu video tutorial sebelumnya Yaitu adalah limitasi bandwidth dengan menggunakan parent and child gitu ya Nah, di sini kalian hapus aja konfigurasi sebelumnya gitu ya Ya, dengan cara kalian tinggal block aja Kemudian kalian pilih yang tanda min ini untuk menghapusnya ya Oke, nah kalau misalnya sudah langkah selanjutnya adalah kita baru melakukan yang namanya konfigurasi Oke, nah sebelum kita melakukan konfigurasi kita cek dulu nih bandwidth yang ada di dalam jaringan kita Bandwidthnya itu berapa gitu Oke, nah caranya ya kalian tinggal klik aja nih di bagian aplikasi speedtest gitu ya Atau bisa juga dengan menggunakan browser gitu Cuma di sini saya lebih prepare-nya pakai yang aplikasi speedtestnya gitu ya Nah, ini kita jalankan aja Oke, kalau misalnya sudah tinggal tekan di bagian go-nya gitu ya Oke, ini terkoneksi ke internet Oh, terkoneksi Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat Bandwidth yang saya miliki untuk downloadnya itu hampir 83 Mbps ya Nah, sedangkan untuk uploadnya Nilai uploadnya itu hampir sekitar 30-an lah 30 Mbps gitu ya Oke, kita tunggu dulu sampai selesai Oke, 32 Mbps gitu ya untuk uploadnya Dan di sini bandwidth saya agak sedikit gede banget ya Oke, misalnya nih Misalnya di sini bandwidth yang saya miliki itu di dalam jaringan ISP ya Misalnya bandwidth yang saya miliki itu cuma sebesar 6 MB gitu ya Untuk download dan untuk uploadnya adalah 3 MB gitu Berarti nilai dari bandwidth yang kita miliki di dalam jaringan tersebut Kita masukkan ke dalam konfigurasi parent gitu Atau nilai MER-nya gitu Nah, konfigurasinya di sini saya akan lakukan dengan 2 mode gitu ya Yang mode pertama adalah mode text Selanjutnya kita lanjutkan dengan mode GUI-nya gitu ya Oke, nah caranya kita klik di bagian new terminal Oke, kemudian baru oke di sini saya agak gede nih ya Oke, oh ini saya pakai versi yang lama Versi yang lama nggak ada zoom it sama zoom out-nya ya Oke, nggak apa-apa lah Kayak gini aja Oke, nah di sini kita lakukan konfigurasi untuk MER-nya Atau Maximum Information Rate-nya Nah, konfigurasinya caranya yaitu Dengan menggunakan perintah QIWI Simple ADD Name Nah, nama di sini misalnya saya beri namanya adalah total bandwidth Total BW lah Gitu ya Kemudian targetnya Nah, target di sini adalah IP network yang ada di dalam jaringan kalian gitu ya IP networknya berapa Nah, di sini IP network yang ada di dalam jaringan saya itu adalah 192.168.1.0.24 Gitu ya Kemudian max limit Nah, ini untuk nilai MER-nya Nilai MER-nya berapa? Nah, nilai MER ini adalah total upload dan download yang ada di dalam jaringan kalian gitu ya Tanpa adanya limitasi bandwidth Gitu Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa total untuk upload-nya itu adalah 3 MB Sedangkan untuk download-nya itu adalah 6 MB Gitu ya Jadi konfigurasi yang pertama yang harus dilakukan adalah nilai MER-nya dulu gitu ya Total keseluruhan bandwidth yang ada gitu Nah, kalau misalnya sudah tekan Enter aja ya Karena di sini nggak ada settingan untuk priority Karena total bandwidth ya Bukan per klien gitu Nah, untuk langkah selanjutnya baru kita melakukan limitasi berdasarkan kliennya gitu Nah, di sini baru kita melakukan yang namanya penetapan gitu ya Penetapan mana yang akan dijadikan prioritas tertingginya gitu Nah, biasanya sih untuk konfigurasi prioritas ini Itu tergantung dari jaringan yang ada gitu ya Tergantung dari kebijakan oleh pemilik jaringan gitu ya Kayak misalnya, oh ini jaringan ini untuk bos gitu ya Untuk kepala perusahaan Makanya dia dikasih limitasi bandwidth yang gede Kemudian dia ditempatkan di prioritas yang paling tinggi gitu Di dalam jaringan kalian gitu Atau untuk kepala sekolah gitu Kalau misalnya di sekolah Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan settingan priority gitu ya Oke, nah misalnya di sini yang akan kita berikan prioritas yang paling tertinggi Itu adanya di klien 1 gitu Dengan nilai priority download dan uploadnya itu adalah 1 gitu ya Oke, nah cara konfigurasinya Kita gunakan perintah Wiwi Simple, add, kemudian name Nah, di sini kita berikan namanya adalah klien strip 01 gitu Kemudian targetnya ini adalah IP address dari klien 1 gitu ya Nah, IP address dari komputer klien 1 itu IP-nya berapa? Nah, di sini IP yang ada di dalam jaringan saya Komputer 1 itu adalah 192.168.1.2 gitu Dan di sini kita nggak perlu pakai slash-nya gitu ya Kemudian kita masukkan max limitnya Nah, max limit ini adalah total keseluruhan bandwidth yang ada di dalam jaringan Yaitu 3 MB untuk upload dan 6 MB untuk download gitu ya Oke, nah kemudian setelah kita memasukkan yang namanya max limit atau nilai MIR-nya Langkah selanjutnya adalah kita masukkan limit add-nya Gitu ya Limit add-nya itu berapa gitu Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Di jaringan yang saya miliki itu adalah terdapat 3 klien Berarti maksimum nilai MIR-nya itu dibagi 3 gitu Jadi jumlah total bandwidth yang ada dibagi dengan jumlah klien Total bandwidth-nya untuk upload-nya 3 MB Berarti untuk nilai upload di setiap masing-masing klien ya berarti 3 MB dibagi 3 Jadi setiap masing-masing klien dapat 1 MB gitu ya Berarti di sini 1 MB untuk upload Dan selanjutnya adalah untuk download-nya Nah, download-nya ini adalah 6 MB Total download-nya adalah 6 MB berarti dibagi 3 Berarti setiap masing-masing klien dapat 2 MB gitu ya Oke, nah di sini kita sudah menambahkan nilai CIR-nya gitu Nah, langkah selanjutnya baru kita masukkan priority-nya gitu Nah, priority yang akan kita berikan untuk klien ini prioritasnya berapa gitu Nah, karena kita tentukan bahwa klien 1 ini mendapatkan prioritas tertinggi Maka di sini kita masukkan 1 per 1 gitu Artinya prioritas yang diberikan untuk upload itu adalah 1 Dan prioritas untuk download itu adalah 1 gitu Jadi sama gitu ya Oke, kemudian baru kita masukkan parent Nah, parent ini kita arahkan ke bagian total bandwidth gitu ya Jadi bisa disimpulkan bahwa konfigurasi yang kita lakukan saat ini adalah konfigurasi untuk shield-nya gitu ya Nah, parent-nya itu adalah total bandwidth Gitu ya Oke, nah kalau misalnya sudah baru kita tekan enter gitu Oke, untuk langkah selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi untuk klien yang berikutnya gitu ya Atau klien 2 gitu Nah, untuk konfigurasinya caranya itu adalah kita gunakan perintah kuiwi Oke, sebentar Kuiwi Kemudian simple ADD Kemudian name Kita beri nama untuk klien yang kedua Berarti di sini kita namakan klien strip 02 gitu Nah, kemudian targetnya Nah, targetnya ini adalah IP address untuk klien 2 IP addressnya berapa Nah, di sini misalnya di dalam jaringan saya IP addressnya adalah 1.3 gitu ya Dengan max limitnya itu adalah sama ya 3 MB untuk upload kemudian 6 MB untuk downloadnya gitu ya Oke, nah kalau misalnya sudah langkah selanjutnya adalah kita masukkan limit add-nya Limit add-nya itu adalah 1 MB untuk upload kemudian 2 MB untuk downloadnya gitu Nah, kemudian untuk priority-nya Nah, karena di sini klien 2 itu adalah klien biasa gitu ya Misalnya Berarti di sini untuk priority-nya kita tidak perlu konfigurasi gitu Biarkan dia menggunakan prioritas defaultnya gitu ya Nah, kita langsung ke bagian parent-nya aja nih Parent Nah, parent-nya di sini adalah total bandwidth gitu ya Nah, kalau misalnya sudah tekan enter aja gitu Jadi kalau misalnya kita lihat hasil konfigurasi yang kita lakukan Itu bisa menggunakan perintah kuiwi simple print Nah, jadi hasil konfigurasi yang kita lakukan bentuknya adalah seperti ini Nah, terus bagaimana cara untuk melakukan konfigurasi dengan menggunakan guinya gitu ya Nah, caranya ya kalian tinggal masuk aja nih ke bagian menu kuiwi Kemudian baru kalian klik di bagian add gitu ya Nah, ini untuk klien yang ketiga Klien yang ketiga gitu ya Nah, klien ketiga berarti di sini kita masukkan klien strip 03 Nah, kemudian untuk target-nya ya IP address untuk komputer klien yang ketiga gitu ya IP address-nya berapa Nah, di dalam jaringan saya itu IP address-nya adalah 192.168.1.4 gitu ya Nah, kemudian untuk max limit-nya Nah, max limit ini adalah total keseluruhan bandwidth gitu ya Di sini berarti 3 MB Kemudian yang untuk download-nya adalah 6 MB Nah, kalau misalnya nggak ada 6 MB di sini Kalian bisa ketik aja nih di sini 6 MB Gitu ya Oke Nah, kalau misalnya udah baru kita ke bagian CIR-nya atau bagian ADVAN-nya gitu ya Kalau ini kan nilai MIR-nya gitu ya Nah, ke bagian ADVAN-nya Kemudian di bagian limit add-nya Kita masukkan total bandwidth untuk setiap masing-masing klien 1 MB gitu ya Nah, kemudian untuk target download-nya itu adalah 1 MB untuk upload dan download-nya adalah 2 MB Gitu ya Berarti di sini 2 MB Oke Nah, untuk prioritasnya Nah, untuk konfigurasi prioritasnya itu Atau priority-nya itu adanya di bagian ini Gitu ya Jadi, kalau misalnya kita lakukan settingan secara default Maka nilai prioritasnya adalah bernilai 8 Gitu Kalau misalnya kita mau ganti, ya kita ganti aja gitu Nilai priority untuk upload-nya berapa Kemudian nilai priority untuk download-nya berapa Gitu ya Nah, kemudian di bagian parent-nya Ini kita masukkan ke bagian total bandwidth Gitu ya Nah, karena di sini untuk klien yang kedua Tidak memiliki prioritas apa-apa Dan dia adanya di prioritas terendah Sama seperti klien 2 Ya berarti kita nggak perlu melakukan konfigurasi priority di klien 3 Gitu ya Oke, kalau misalnya udah Kalian tinggal klik apply Kemudian di ok Jadi bentuknya seperti ini Dan jangan lupa ya Ketika kalian melakukan konfigurasi di bagian ininya Biar kelihatan kalau yang parent yang mana Yang shield yang mana Kalian tinggal klik aja nih Yang di bagian tanda crash-nya Gitu ya Jadi agak menjodoh ke dalam gitu ya Jadi bentuknya seperti ini Oke Nah, di sini kita akan melakukan percobaan Untuk melakukan pengetesan nih Terhadap prioritas yang ada gitu ya Nah, di sini Kalian harus mengganti Apa ya Kolom yang ada di sini ya Biar kita kelihatan gitu Bandwidth yang didapat Di dalam jaringan itu berapa gitu ya Nah, kalian tinggal klik aja Di bagian tanda segitiga ini Kemudian pilih show column Kemudian kalian Apa ya Unchecklist yang tidak diperlukan Contohnya seperti yang Konfigurasi Eh, konfigurasi Seperti yang ini ya Total limit add sama max limit ini Tidak perlu ya Jadi kalian hapus aja Gitu ya Nah, di sini kita perlu Melihatkan atau menampilkan Untuk bagian konfigurasi yang kita lakukan gitu ya Seperti Upload limit Upload kalian tinggal cari ya Upload limit add Mana dia? Upload limit add Kita cari Mungkin di bagian atas Oh iya, ini dia Upload limit add Kemudian sama Download limit add Gitu ya Nah, kemudian Untuk konfigurasi yang lainnya adalah Kita pengen lihat traffic ya Ngelihat traffic yang ada di dalam jaringan kita gitu ya Nah, untuk trafficnya Itu kalian bisa Oh, ini nggak apa-apa ya Saya gedein aja ya Biar bedain Nah, misalnya di sini Kita mau ngelihat Untuk yang traffic Downloadnya aja Gitu ya Berarti di sini Di show columnnya Kalian cari di bagian paling bawah Kalau nggak salah Nah Di sini ada upload dan download Kalau misalnya kalian mau Melihatin nilai uploadnya Ya, kalian klik di bagian uploadnya Dan downloadnya gitu ya Nah, misalnya di sini Saya mau lihat yang di bagian downloadnya aja Gitu ya Jadi Biar kelihatan gitu Bandwidth yang dihasilkan Di dalam jaringan kita itu berapa gitu ya Oke Nah, kalau misalnya udah Berarti di sini langkah selanjutnya adalah Kita lakukan percobaan Untuk setiap masing-masing klien nih Yaitu dengan cara melakukan download Terhadap sebuah file Gitu ya Nah, misalnya di sini saya akan mendownload Sebuah file ISO Gitu ya Karena dia tetap akan ternimit ya Karena kita tidak melimit Berdasarkan extension Gitu ya Oke Kita downloadnya itu Kalian tinggal browsing aja Oke, sebentar Ini agak lama Kita buka browsing semua ya Biar menghemat waktu Jadi di setiap masing-masing kliennya Kalian Jalankan Google Chrome-nya Gitu ya Di sini kita akan melakukan Percobaan download ya Yaitu dengan mendownload file ISO Gitu Nah, file ISO-nya ini Adanya di Kartolo Kalau nggak salah ya Nama websitenya saya juga lupa Oke Di sini kalian tinggal ketikan Download Oke, ini gede semua Download ISO Debian Indonesia Gitu ya Nah, ini kalian tinggal buka Di ketiga Masing-masing klien Gitu ya Ini juga sama Download ISO Debian Indonesia Gitu Nah, kemudian yang ini Yang klien yang ketiga Juga sama kayak gitu juga Download ISO Debian Indonesia Gitu ya Oke Nah, kemudian di klien satunya Ini kalian pilih yang Kartolo ya Kartolo SBY Data utama Kalian klik Nah, kita cari file yang paling besar nih Nah, karena di sini file-nya kecil Berarti kita klik di bagian parent directory Kemudian pilih yang ISO DVD Nah, kalian pilih yang ISO DVD-nya Misalnya untuk yang klien 1 Saya akan coba download yang DVD 1 Gitu ya Ini kalian klik downloadnya Kemudian klien 2 Dan kita coba download ISO Debian Indonesia Oke, yang ini Kalian klik di bagian Yang ini juga ya Yang sama juga Yaitu dari Kartolo SBY data utama Kemudian kita download Di bagian parent directory-nya Kemudian cari DVD ISO Nah, setelah itu baru kita download Nah, ini untuk yang klien kedua Misalnya saya download yang DVD yang kedua Gitu ya Kemudian yang ketiga Juga sama ya Klik di bagian Debian CD Courant-nya juga Oke Kemudian pilih parent directory Kemudian pilih di bagian ISO DVD Nah, untuk yang klien 3 Untuk yang DVD yang ketiga Gitu ya Nah, dia akan melakukan proses downloadnya Nah, kita lihat nih traffic-nya Ketika dia melakukan proses download Maka yang terjadi adalah Nah, bandwidth yang dihasilkan Itu jadinya seperti ini Gitu Jadi, nggak akan sama rata gitu ya Nah, kalau misalnya kita lihat di sini Bahwa klien 1 itu pasti akan mendapatkan Nilai bandwidth yang lebih tinggi gitu ya Daripada yang lainnya Gitu Tergantung dari koneksi yang dilakukan gitu ya Kalau misalnya koneksinya lagi Padat-padatnya Seperti yang saat ini Sama-sama lagi download Maka si router mikrotik ini Dia akan mencoba Memberikan nilai Max limitnya Gitu ya Terhadap klien 1 Dimana Klien 1 ini akan Memiliki nilai prioritas Atau nilai prioritas yang tertinggi gitu Makanya Kalau yang lain mungkin Cuman sampai 2,1 Atau berapa gitu ya Sedangkan Di klien 1-nya Dia pasti akan mendapatkan Nilai bandwidth yang tertinggi gitu Oke Dari sini dapat disimpulkan Bahwa konfigurasi yang kita lakukan Yaitu Limitasi bandwidth Dengan menggunakan Simplequie Dengan melakukan penerapan Prioritas Di dalamnya Telah berhasil dilakukan Yaitu dengan melihat Kapasitas bandwidth Yang ada di dalam Komputer klien 1 Gitu ya Oke Sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Jangan lupa like Comment Share And subscribe Video ini Jika video ini Bermanfaat buat kalian Oke Sampai berjumpa Di video tutorial berikutnya Wabilahi topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Ouh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.